Mau nanya, kenapa Ijiko memakai nama keluarga ibunya, yaitu Kurosaki? Bukan memakai nama keluarga ayahnya, yaitu Shiba. Oke, mari kita bahas. Ijiko Kurosaki memang benar memakai nama keluarga ibunya. Dan dari awal cerita, memang Ijiko diperkenalkan dengan nama lengkap Ijiko Kurosaki. Bukan hanya Ijiko, kedua adiknya juga memiliki nama Kurosaki, yaitu Karin Kurosaki dan Yusu Kurosaki. Begitupun dengan ayah mereka yang di awal cerita diperkenalkan dengan nama Ishin Kurosaki. Jadi mereka belima memakai nama Kurosaki. Sampai kebenaran terungkap, Ishin Kurosaki ternyata seorang Shinigami, mantan kapten divisi GOTE 13 dan memiliki nama asli Ishin Shiba. Dalam versi manga atau komik dan sumber resmi lainnya, tidak disebutkan secara rinci alasan Ijiko diberi nama keluarga Kurosaki daripada keluarga Shiba. Di Jepang, memang seorang anak biasanya diberi nama keluarga dari pihak ayahnya, walaupun ada juga yang diberi nama dari pihak keluarga ibunya. Ada kemungkinan hal itu dilakukan untuk menyembunyikan identitas asli Ishin Shiba. Bila Ishin Shiba memakai nama Shiba dan ada pihak Soul Society yang tahu akan hal tersebut, mungkin akan ada potensi bahaya yang datang mengancam. Mungkin pihak Soul Society akan menangkap Ishin Shiba dari dunia manusia dan mengadilinya. Kenapa Ishin Shiba dahulu meninggalkan GOTE 13 sehingga dicap sebagai pengkhianat? Tentu Ishin tidak mau hal tersebut menimpa dirinya dan keluarganya. Bila Masaki tahu akan hal tersebut, bisa saja menimbulkan pertarungan antara Soul Society dengan Masaki Kurosaki. Ditambah Masaki Kurosaki merupakan seorang Quincy, di mana Shinigami dan Quincy memiliki hubungan dan sejarah yang buruk. Ishin Shiba tentu menyadari potensi-potensi bahaya semacam itu. Dengan memakai nama Kurosaki, anak-anak mereka bisa terjamin kehidupan damenya. Tidak ada pihak-pihak yang mengusik kebahagiaan mereka. Ishin Shiba dan Masaki ingin hidup damai bersama anak-anaknya seperti manusia normal pada umumnya. Ishin juga memiliki klinik kesehatan yang diberi nama klinik Kurosaki. Ishin membuka praktek kesehatan dari ilmu yang dipelajari di Soul Society dan mungkin juga pengembangan dari ilmu kesehatan di dunia manusia. Dalam novel Blade berjudul C.F.Y.O.W., Ishin semakin terkenal sebagai pahlawan di Soul Society karena dia berhasil mengalahkan Yohaba Sang Raja Quincy. Namun beberapa individu telah mengetahui fakta bahwa Ishin terlahir dari ibu seorang Quincy, Fuku Techo Hisagi Suhei, yang merupakan kepala redaksi Sirete Communication, memutuskan untuk tidak menyebarkan informasi Ishin merupakan anak seorang Quincy tanpa alasan yang jelas. Mungkin Ichigo tidak terlalu peduli dengan hal tersebut, namun jika para bangsawan tahu akan hal tersebut, mereka juga akan menganggap Ichigo sebagai anak pengkhianat. Ini tentu akan merusak nama baik Ichigo. Walaupun perang melawan Yohaba dan pasukannya telah selesai, namun keberadaan Quincy masih dianggap musuh oleh Shinigami, kecuali Ishida Uryu dan Ishida Ryuken yang membantu melawan Yohaba. Selanjutnya dalam sebuah QNA, Titekubo menjelaskan bahwa Masaki Kurosaki yang memberi nama Ichigo, malah Titekubo mau menceritakan proses tersebut, namun tidak jadi, karena sifat genit Ishin kepada Masaki, dan menurut Titekubo itu hal yang menjijikan. Dalam QNA tersebut tidak dijelaskan bagaimana dan alasan kenapa Ichigo diberi nama Kurosaki daripada Shiba. Keluarga Shiba telah dikeluarkan dari lima keluarga bangsawan agung, namun dalam novel Blitz F.YOWE, Tokinada Sunayashiro memiliki rencana untuk menghidupkan kembali lima bangsawan agung dengan memasukkan kembali keluarga Shiba. Ishin Shiba merupakan kepala keluarga dari keluarga Jabang dan juga seorang kapten divisi 10 GOTE 13, kemudian menghilang ke dunia manusia. Akibatnya, mereka dikeluarkan dari lima keluarga bangsawan agung sebagai bentuk tanggung jawab. Sebelumnya, anggota keluarga utama Shiba meninggal di Rukongai dan itu menjadi sorotan. Kepala keluarga Shiba, yaitu Kukaku Shiba, dari awal tinggal di Rukongai, dan resminya keluarga Shiba dikeluarkan dari lima bangsawan agung, maka keluarga Shiba dilarang masuk ke Seirete. Tokinada memiliki rencana untuk menggunakan Ijiko Kurosaki yang telah mengalahkan Yuhaba. Tindakan Ijiko mengalahkan Yuhaba dianggap sebagai penebusan dosa keluarga Shiba dan itu bisa dijadikan cara untuk mengangkat Ijiko menjadi kepala keluarga Shiba yang baru dan itu menjadikan Ijiko menyandang nama bangsawan agung. Bahkan, Tokinada Sunayashiro berencana menjadikan Karin Kurosaki atau Yuzu Kurosaki sebagai kepala keluarga Shiba yang baru, dengan kata lain menjadi bonekanya Tokinada Sunayashiro. Namun, rencana Tokinada tersebut belum mendapatkan persetujuan dari Solking. Intinya, Tokinada Sunayashiro ingin menguasai tiga dunia dengan memanfaatkan celah tersebut, tapi hal itu tidak akan pernah terwujud.